Intro Selamat datang kembali di Mohan Entertainment Channel kali ini guys, saya lagi ada di Kota Lebopakam dan jalan-jalan pagi di Kota Lebopakam bagaimana keseruan saya di Kota Lebopakam? ikuti terus di Mohan Entertainment Channel jangan kemana-mana di Mohan Entertainment ada program terbaru namanya Remas Respon Masyarakat gimana residenya? ikuti terus di Mohan Entertainment Channel, dadah guys selamat datang kembali di Mohan Entertainment Channel hari ini guys, tepat di hari Sabtu 27 Februari 2021 Mohan akan melaunching sebuah ya, melaunching lagi sebuah konten yang sangat keren konten apa itu? konten remas respon masyarakat nah, fungsinya Mohan buat konten remas ini untuk melihat nih, apa respon masyarakat dari sesuatu hal yang terjadi apakah itu kinerja dari pemerintahan kinerja tentang apapun itu jadi harus ada respon dari masyarakatnya dan hari ini, Mohan akan membuat segmen remas respon masyarakat bagaimana respon masyarakat yang pertama ini hari ini di tanggal 27 Februari 2021 Mohan akan melihat respon masyarakat tentang kinerja Bapak kita Bapak yang punya kota Lebopakam, Bapak Camat Bapak Kurnia Boloni Senaga jadi kalian jangan kemana-mana di Mohan Entertainment Channel aja tetap di-subscribe, oke? tetap di-subscribe dan di konten remas ini semoga menjadi konten yang sangat bermanfaat bagi semuanya remas respon masyarakat kita harus melihat respon masyarakat agar kinerja kita lebih baik lagi hari ini terima kasih dan jangan lupa di-subscribe channel Mohan Entertainment selamat pagi guys selamat pagi Pak Kim ya pagi ya Pak Kim, bagaimana respon masyarakat dia respon Bapak sebagai pedagang mie ayam terhadap Bapak Camat kita Bapak Kurnia Boloni Senaga Pak? kalau dari pengamatan saya selama ini sebelumnya belum ada sih Camat yang turun ke lapangan seperti Bapak Camat sekarang ini jadi kinerjanya saya pikir dan saya bisa berpendapat bagus dan baik sih dan kita berharap sebagai masyarakat kedepannya muncul juga Camat-camat seperti Bapak Kurniawat ya yang bisa ke masyarakat dan bisa membaur dengan masyarakat sehingga apa yang masyarakat perlukan itu bisa bisa Pak ya bisa diketahui dan bisa dicarikan solusinya artinya sesuai dengan Joko Wilang, kita harus kerja nyata ya, kerja nyata dan revolusi mental lah kita benar, revolusi mental terima kasih Pak Hakim, selamat pagi semoga usaha Bapak hari ini laris manis Pak ya amin nah, jadi kalau buat yang pengen rasakan mie ayam jalan ke Simpang Batimura, Simpang Deli Pak ya ya, simpang ada bak mie Jakarta ya oke Pak, terima kasih Pak selamat pagi Bang Salim selamat pagi Pak Mohan Bang Salim ini adalah pengusaha jasa transportasi layanan becak ya di pajak Dali Mas nah, saya lagi ada di remas respon masyarakat bagaimana menurut Bapak kinerja Bapak Camat kita Bapak Kurnia Bologna Sinaga SSTP? wah sangat, sangat membaur kali dengan masyarakat jarang aku tengok secamat yang sudah-sudah dulu ya seperti Bapak Bologna Sinaga ini jarang ada camat seperti ini Pak ya dia membaur dengan masyarakat terus bagaimana harapan Bapak Pak? harapan saya ya bisa lah keluh-keluhan masyarakat yang di lapangan ini supaya langsung disampaikan pada Pak Camat Pak ya nah itu Pak, tentang kesempatan parkir yang ada di Limas, respon Bapak gimana Pak? nah disitu lah kurang teraturnya parkir di.. parkiran lataran di Limas belakang, pajak belakang ini mungkin ada respon dari Bapak bagaimana nanti selanjutnya untuk supaya meningkatkan kualitasnya Pak ya iya betul siap Pak, terima kasih banyak Pak Salim selamat pagi, selamat menarik sewa iya iya pagi Pak Salim pagi hai, selamat pagi Mama Tari ah, selamat pagi ibu, hari ini saya ada di program Remas, respon masyarakat bagaimana respon ibu terhadap kinerja Bapak Camat Bapak Kurnia Bologna Sinaga yang baru-baru ini terjun ke lapangan untuk melihat pedagang Pak kalau menurut kami pedagang ya, kalau boleh ya sekali sebulan maunya data Pak Cama atau mantau bagaimana perkembangan di pajak di Limas terutama di Limas lah iya nah, bagaimana masalah keamanan dan kebersihan ya itu yang paling utama dan menanya kepada pedagang laku atau tidak jualannya biar tahu Bapak itu bagaimana secara biar ekonomi dari pedagang bisa meningkat iya satu bulan sekali harapan ibu Pak Cama nya turun ya iya, kalau boleh iya, ibu udah berapa lama jualan kayak gini ibu? 5 tahun lah di Limas 5 tahun di Limas bu ya dan selama masa pandemi ini pasti pedagang agak turun bu ya oh nggak tahu lah, ngeri-ngeri sedap ngeri-ngeri sedap bu ya iya, sedap terima kasih ibu, semoga hari ini jualannya laris Malaysia bu ya amin pagi ibu, dadah selamat pagi guys, kali ini sedipan saya ada ibu Liz, pengusaha telur di pajak di Limas bu ya iya nah bu, bagaimana respon ibu ya, respon masyarakat terhadap Bapak Camat kita Bapak Kurnia Boloni Sinaga yang baru-baru ini datang ke pajak di Limas bu Pak Cam iya, menurut kami di sini pedagang semua agar kami pedagang dipantau dipantau bu ya dan meninggai maju dan turun harganya dijangkau masyarakat betul, jadi harapan ibu supaya nantinya Pak Saman sering-sering kemari dan iya, bantuan iya, kita mendapatkan bantuan bu ya, abis itu jualan kita semakin sejahtera bu ya iya, gitu aja bu, dengan ibu siapa? ibu Liz ya ibu Liz yang jual telur di pajak di Limas bu terima kasih ibu ya, selamat pagi ibu selamat pagi selamat pagi Kak Indah nah Kak Indah, saat ini saya lagi ada di program remas respon masyarakat nah menurut Kak Indah bagaimana respon kakak terhadap Bapak Camat kita Bapak Kurnia Boloni Sinaga yang baru-baru ini terjun ke pajak di Limas nah kakak ini kan pedagang sayuran, bagaimana respon kakak? respon saya ya, saya berharap supaya Bapak ibu sering-sering lah ke pajak untuk meninjau sebuah pajak terus harga-harganya, biar harganya tetap stabil, untuk tidak ada kenaikan yang melonjak, gitu aja oh gitu aja kak ya, jadi harapan kakak supaya Pak Saman kita sering-sering main ke pajak agar kita pedagang bisa menyesuaikan harga pak ya harga yang stabil iya, supaya juga pengunjung pajak di Limas ini semakin hari semakin meningkat pak ya biar apa namanya itu, kita ekonomi kita sejahtera iya betul udah berapa lama kak jualan sayur-sayur gini kak? saya bantu orang tua oh bantu orang tua ya iya bantu orang tua lama anak-anak yang menghormati kepada orang tua ya iya terima kasih ya, kakak apa tadi? sama kakak Indah kak Indah, terima kasih kak Indah Pak Erru, bagaimana ini Pak Erru? sudah berapa lama jualan tempe? oh, nggak lama Pak lama Pak ya? kita 20 tahun nah, gini Pak Heru, saya hari ini ada diremas respon masyarakat menurut Pak Heru, Bapak Camat kita, Bapak Kurnia Polonis Sinaga, bagaimana Pak Heru? kalau bisa ya, ke tempat-tempat pengusaha tertia ya, panggil gitu ya oh, jadi harapan Pak Heru, supaya Bapak Camat kita untuk dapat mengunjungi Pak ya? iya mengunjungi usaha-usaha kayak gini iya nah, kalau boleh tahu, di daerah mana proses pembuatan timpe ini Pak? eh, di daerah Kanjum Rawa Kanjum Rawa, ya udahlah nanti saya usahakan, kita main-main ke sana Pak Heru Bang ya iya terima kasih Pak Heru untuk kesempatannya, dan terima kasih juga untuk keinginan ya, biar kita bisa main-main ke Tanjum Rawa nanti Pak Heru ya oke senyum dulu sekali dengan kamera Pak Heru oke, pantau Heru yang selamat pagi Bang Ilal Pani Bang, saya lagi ada di remas respon masyarakat menurut abang, bagaimana kinerja Bapak Camat Kurnia Boloni Sinaga yang saat ini menjabat Camat Lebuk Pakap? kalau saya tinggal, sudah saya lihat, memang gereja Pak Caman ini memang bagus oke tapi berharap saya lebih ditingkatkan lagi, dan seluruh pedagang yang ada di Delimas ini berharap, usahanya parkir yang memang tidak rapi oke dan tidak bertata dengan bagus, tolong maunya didisiplinkan disiplinkan, contoh seperti ini Pak ya keretanya semeraut, ini ya becak di mana-mana, kereta di mana-mana, artinya ini semua kita harap Pak Camat dapat segera merespon, biar rapi kan gitu Pak ya biar pajak kita ditata menjadi lebih baik gitu Pak ya ya Pak nah terus? orang berbelanja dengan... nyaman Pak ya nyaman dengan keadaan yang memang bisa untuk dijalani dan nyaman dan aman Pak ya nyaman ya supaya biar tidak lagi kehilangan-kehilangan kereta kita di Pasar Delimas ini Pak ya iya gitu aja Pak Ilal selamat pagi Pak Ilal Pane, sehat selalu Pak Ilal ya selamat pagi selamat pagi jadi saya mengimbau untuk masyarakat pengunjung Delimas atau pedagang pembeli silahkan memakai masker menjaga jarak racin mencuci tangan selanjutnya saya mengimbau bagi pemilik kendaraan jagalah kendaraan masing-masing mengunci sepeda motornya dan memarkirkan sepeda motornya dengan rapi agar nampak terkesan suasana di Delimas bagus dan tidak lupa lagi jadi menambahkan untuk sepeda motor menambah untuk kunci serep kunci double jadi untuk meningkatkan Delimas yang lebih unggul mohon Bapak selamat kita tingkatkan untuk wilayah kota Luku Pakam semakin maju pemaju Delimas juga semakin jaya terima kasih selamat pagi selamat pagi saya Pak Sukirbo Kepala Desa Tanjung 21 Kecamatan Luku Pakam dengan ini menyikapi kegiatan ataupun binerja Bapak Camat Luku Pakam untuk Bapak Kurnia Bolong Sinaga yang selama ini telah banyak berbuat di Luku Pakam ini berinovasi terhadap lingkungan baik kebersihan kenyamanan para pedagang yang ada di lingkungan Luku Pakam beliau sangat merespon apa yang terjadi di masyarakat terlebih tentang pedagang beliau juga mempunyai program yaitu untuk sekarang ini sedang giat-giatnya Rihal Lubuk Pakam akan menjadi wisata kuliner jadi ini patut kita respon kita banggakan supaya masyarakat Lubuk Pakam ini lebih berinovasi tentang potensi-potensi yang ada di Luku Pakam ini khususnya tentang kebersihan tentang kuliner karena bagaimanapun Luku Pakam ini sudah banyak dilirik oleh masyarakat luar sebagai destinasi wisata banyak spot-spot wisata yang ada di Luku Pakam ini itu mungkin yang akan menjadi motivasi Bapak Camat Luku Pakam yaitu Bapak Kurnia Bolong Sinaga Sekali lagi kami menghibau kepada Bapak Camat Luku Pakam supaya lebih giat lebih merespon aspirasi masyarakat mudah-mudahan Luku Pakam ini menjadi Luku Pakam yang maju berdaya saing dan religius bersatu dalam kebenekaan sesuai dengan program Bapak Bupati Deli Serdang yaitu Bapak Asyari Tambunan dan demikian terima kasih selamat pagi salam sehat salam sejahtera namo budaya semoga semoga berbahagia saya dokter Bupo sangat mengapresiasi samat Luku Pakam jarang ya kita lupai ada seorang tapi kita pejabat pemerintah setelah secaman ya mau turun langsung ke lapangan meninjau setiap desa atau kelurahan dibawah ke tamatan dia saya sangat selalu lah sama Bapak ini semoga Bapak bagi terus semakin hari semakin khusus jika Bapak informasi sangat sangat gitu aja ya itunya Pak guys hari ini saya bersama Bapak Dr. Rudigo dokter yang paling amazing lupakan dokter yang sangat rendah hati memberikan respon ya di dalam segmennya remas respon masyarakat terhadap Bapak terhadap kinerja Bapak Camarkita Bapak Kurnia Poloni Sinaga terima kasih Pak Dokter selamat beraktifitas sehat selalu dan tetap mematuhi protokol kesehatan Bapak yang amazing ini selamat pagi Pak Dokter selamat pagi Pak Dokter guys hari ini di toko jamu saya kedatangan Bapak Kaposnya Delimas Pak ya iya Kaposnya Delimas Pak Kapos itu apa ya singkatannya Pak? Kepala Pos Pengamanan Kepala Pos Pengamanan di wilayah Delimas 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 Bapak oke Bapak Sumardi Pak Sumardi iya Bapak ini kan saya melihat nih dalam seminggu saya lihat Bapak sering mengontrol Delimas ini Pak berarti kan kinerja Bapak cukup baik jangan sangat luar biasa ada Kapos yang mau berbaur dengan para pedagang iya Allah kita untuk menjaga kan keamanan di wilayah Delimas ingat adanya mana terpandang mata iya tidak memakai masker dan keamanan pengendara sepeda motor dan gunakanlah kunci ganda untuk keamanan sepeda motor Pak ya untuk keamanan sepeda motor ya nah tadi Pak di sebelumnya Bapak bilang kita harus mengamalkan 3M kan Pak? iya memakai masker pakai masker menjaga jarak mencuci tangan dan racin mencuci tangan mengingat Covid ini belum selesai nah karena tadi kan Bapak bilang 3M aja nih Kak? iya 3M ya Pak saya tambahin 2 boleh Pak? boleh boleh ya nah 2 kita ulangin Pak ya 5M yang harus diperhatikan oleh seluruh masyarakat yang akan berkunjung ke di lima seluruh bakam dan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Hildang dan dimana aja ya harus memperhatikan 5M apa aja itu loh ya 5M yang pertama memakai masker iya oke yang kedua menjaga jarak yang ketiga mencuci tangan iya lalu yang keempat ini adalah mengontrol diri untuk tidak mengikuti acara keramaian iya ya huru hara apa semua konser apa semua kita pending dulu Pak ya kan? nah M yang kelima adalah mari sama-sama mendoakan negeri tercinta negeri Indonesia ini agar segera terbebas terbebas dari Covid-19 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 berarti mantap ya 5M saya Pak ya oke oke terima kasih Pak Sumardi iya jangan lupa Pak Moham iya terima kasih Pak ya selamat salam Pak siap-siap Pak amin salam hormat saya Pak salam Pak salam Pak guys gitulah remas respon masyarakat ya untuk episode pertama ini yang saya bahas tentang Bapak Purnia Boloni Sinaga Bapak Camat yang akhirnya seorang Camat dapat berbaur dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di kota Lebuk Pakam dan dapat membuat sebuah tagline United is power jika kita kerjasama kita akan bisa dan Lebuk Pakam akan menjadi pusat perhatian terima kasih buat semua yang udah ada di konten saya hari ini terima kasih terima kasih tadi ada Bapak Kapos Bapak Sumardi ada Bapak Kepala Desa dan ada Bang Salim Tukang Beca ada Pak Hakim yang jualan mie ada ibu yang jual sayur dan semua pedagang-pedagang saya disiapkan terima kasih karena respon masyarakat sangat dibutuhkan dalam pemerintahan dalam segmen apa aja untuk membangun kita hari ini esok harus menjadi lebih baik terima kasih semuanya saya Ermahim Ramohan CTR SE sampai jumpa di remas-remas berikutnya ingat kita harus meremas respon masyarakat dadah guys selamat pagi 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 Terima kasih telah menonton!